Beberapa tahun yang lalu gue menyadari kalau gue itu orang yang penuh dengan beban Maksudnya adalah gue ini sering banget dengerin omongan orang Sering cepet kesinggung, sering gengsian, dan lain sebagainya Pokoknya beban banget lah hidup gue Kemudian gue baca salah satu buku yang buat gue ini berbeda dari diri gue yang sebelumnya Walaupun ya gak begitu terasa banget perbedaannya untuk orang Tapi gue merasa diri gue ini berbeda dari sebelumnya Bukunya gak terlalu tebal dan isinya ini hanya cerita dan hikmah Maksudnya adalah penjelasan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut Di dalam buku itu yang paling ngena adalah ketika gue baca potongan lirik lagu Kita Mesti Telanjang dan Benar-benar Bersih Dari Ebit GAD Yang mana gue juga jadi sadar dan paham diri gue Gue sadar harus benar-benar tampil apa adanya di depan orang Gak perlu malu, gak perlu ada yang ditutup-tutupin Ya walaupun gak semua orang harus tahu apa yang benar-benar ada dalam diri gue Gak semua juga harus gue benar-benar tuek gitu Jadi ya merasa diri gue ini seimbang aja lah Dengan kata lain gue harus merespon apa yang ditujukan ke gue ini Dan gue ini harus terima Misalnya ya Misal gue ini dibanding-bandingkan dengan orang yang lebih ganteng dari gue gitu lah Walaupun secara sadar emang gue gak ganteng-ganteng amat Tapi gue juga gak suka kalau dibanding-bandingin Karena mungkin maksudnya adalah menghina gue ya kan Lagi pula ngapain gitu banding-bandingin gue sama orang lain Nah ini gue harus dengan cepat merespon keadaan gue saat itu Apakah gue memilih untuk sakit hati atau tersinggung Atau gue milih untuk menerima gitu ya Merespon dengan baik Misal dengan senyum Atau dengan gue menjawab Ya iyalah ya kali gue dibanding-bandingin sama dia kalah jauh gitu Nah kurang lebih contohnya seperti itu Atau contoh lain Gue misal dikatain miskin Atau keluarga gue miskin Ya walaupun sakit hati Respon aja dengan jawab Emang Emang gue miskin Emang gue Emang keluarga gue miskin gitu Jadi ini Yang gue maksud Atau yang gue tangkap dari kata Kita mesti telanjang Apa adanya gitu lah Itu tadi momen pertama gue Gue merasa diri gue berbeda dari sebelumnya Kemudian ada lagi momen gue tersadarkan bahwa Gak perlu musingin apa kata orang Itu saat gue denger Kalimat Orang itu gak ada yang peduli Dengan orang lain Mereka hanya peduli Pada dirinya sendiri Nah kurang lebih gitu nih Misal Ini contoh lagi nih ya Kita adalah orang yang gak pedean Gak percaya diri Padahal Ada beberapa momen Sebelumnya Dimana kita itu Sering diminta Untuk tampil ke panggung Atau bicara Kehadapan Publik Ke banyak orang gitu ya Kita takut Orang lain Jelek-jelekin kita Karena amatirlah Gak menguasai panggung lah Gak pinter ngomong lah Gitu Sadarlah Bahwa Yang bisa Menilai itu Hanyalah orang yang paham Dan ngerti Kalau kita ini gugup Atau jelek Karena gak menguasai panggung Atau Selain sebagainya Mereka yang ngerti Akan memaklumi Karena mereka tahu Kita amatir Dan masih butuh banyak Belajar Karena jam kita Jam terbang kita juga Mungkin masih rendah gitu Sedangkan orang yang gak mengerti Jumlahnya banyak Yang ngerti jumlahnya sedikit Dan yang gak ngerti Jumlahnya banyak Jadi ya Pede-pede aja gitu Nah berkaitan dengan Contoh ini ya Contoh ke gak pedean ini ya Gue punya Dua temen Temen yang pertama ini Suatu ketika Disuruh memimpin doa Pas ada acara Entah Akhir-akhir Atau sunatan gitu ya Karena temen gue ini Gak hafal doanya Atau gak dapat Gak hafal doa khusus gitu ya Jadi dia baca doa Sedapetnya Kemudian disambung dengan Membaca Nazum Alfiah Nah buat yang belum tahu Nazum Alfiah ini Adalah Syair Untuk belajar Bahasa Tata bahasa Arab Nah karena yang denger Gak ngerti Jadi mereka amin-amin aja Nah paham kan ya Sampai ini Kemudian cerita yang kedua Ada lagi temen gue Yang disuruh Mimpin doa Karena dia juga Gak hafal doanya Kemudian dia malah Baca doa Tapi bukan doa sih Baca Safina Safina ini Kitab Kuning Yang biasa dipelajari Di pesantren Tentang Kitab Fikih gitu Nah kebetulan disitu Ada seorang ustad Ustad ini tahu Kalau dia ini Bukan baca doa Tapi baca Safina Kemudian ya Malah hasil dia Ditegur lah Kurang lebih Nah dari sini Kita belajar bahwa Ada Ada yang relate Dari apa yang gue jelasin tadi Bahwasannya Yang ngerti itu sedikit Yang gak ngerti itu banyak Jadi Kesimpulannya adalah Pede aja Orang lain Gak ada yang peduli Sama kita Karena mungkin Emang dia gak ngerti Mereka tuh gak ngerti Yang ketiga Momen yang ketiga ini Gue pernah denger Dari stand up kemudian Yang mungkin kalian juga Udah pernah denger Atau pernah tahu Dari seorang yang namanya Raditya Dika Gue lupa persis Gimana kalimat jelasnya Intinya adalah Biar kita gak gampang Tersinggung Kita ini harus berani Untuk Menghina Atau membuli Ngatain diri kita sendiri Sebelum orang lain Ngatain kita Gitu loh Jadi kita gak memberi Kesempatan orang lain Untuk menghina kita Tetapi Kitalah yang berhak Menghina diri kita sendiri Nah ini juga Istilah yang umum Yang sekarang gue udah sering denger Adalah berdamai Dengan diri kita sendiri Nah ini contohnya juga Dari stand up comedian juga Yang Difable ya Kalau gak salah Mereka Mereka punya Kekurangan dari segi fisik Tapi mereka punya Kelebihan lain Mereka ini berani Menertawakan dirinya sendiri Bahkan rela Untuk ditertawakan Oleh orang lain Justru Yang mereka harap Adalah Ditertawakan oleh Orang lain Karena disitulah Jokes yang Dia bawakan Atau mereka bawakan Itu Pecah Atau Berhasil lah Dari situlah Gue Merasa Gue ini harus Memperbanyak Ilmu Dan pengalaman Gue gak lagi Membiarkan diri Gue jatuh Bangun Dalam ketidakpastian Saat gue Belum berdamai Dengan diri gue sendiri Justru Gue membiarkan Diri gue Jatuh Bangun Dalam mencari Ilmu Dan pengalaman Saat gue Udah berdamai Sama diri gue sendiri Nah ini Jauh lebih Enak Kalau gue Merasain Karena Masalah utama Gue yang tadi Itu udah Kelar Atau Gue udah bisa Handle lah Gue Tinggal Mencari Lingkungan Atau Circle Yang Supportif Kalau Kemudian Lu merasa Ketika Lu udah Tersadarkan Lu merasa Lingkungan Lu Ini gak Baik Untuk Tumbuh Kembang Diri Lu Ya Ganti Aja Misal Lu Biasa Nongkrong Sama Temen Yang Sukanya Habisin Duit Makan Jalan Jalan Atau Nongkrong Doang Gitu Ya Ganti Sama Temen Yang Sukanya Nyari Duit Yang Sukanya Ngembangin Diri Bagaimana Lingkungan Yang Gak Sportif Itu Dari Keluarga Gue Udah Beberapa Kali Ditanya Soal Ini Gue Menjawab Gak Ada Saran Lain Yang Lebih Baik Menurut Gue Selain Dialog Dialog Aja Ngobrol Aja Apa Yang Lo Mau Apa Yang Ortu Mau Apa Yang Lo Enggak Mau Apa Yang Ortu Enggak Mau Atau Lo Coba Terus Menerus Meyakinkan Aja Apa Yang Lo Mau Dan Pelan Pelan Lo Buktiin Bahwa Lo Bisa Melakukan Itu Kenapa Harus Dengan Cara Dialog Ya Kita Nih Orang Islam Percayakan Namanya Ridho Orang Tua Namanya Ridho Orang Tua Penting Bagi Jalan Kita Bagi Jalan Hidup Kita Biar Mulus Ya Pelan Pelan Aja Sambil Kita Buktikan Kita Apa Namanya Kita Jelaskan Progres Kita Apa Namanya Penghasilan Kita Puncinya Itu Cuman Satu Dialog Aja Terus Menerus Jangan Berhenti Jangan Baper Jangan Pakai Emosi Gak Usah Lo Apa Namanya Lo Kejar Mimpi Lo Kejar Kepengen Lo Tapi Lo Gak Perdulikan Orang Tua Bahkan Lo Bisa Bisa Sampai Stress Atau Bahkan Depresi Itu Jangan Sampai Juga Ya Lo Jalan Keluar Gimana Dengan Cara Dialog Mungkin Tiga Momen Itu Yang Buat Gue Merasa Diri Gue Berbeda Dari Sebelumnya Mungkin Barangkali Teman Teman Disini Yang Nonton Bisa Mengambil Contoh Atau Mengambil Pelajaran Dari Kisah Gue Ini Ya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Jalai Terima